Intro Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insyaallah semua akan indah pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah Channel Kali ini memperbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya Seperti biasanya sebagai ibu rumah tangga Ini diawali dengan beres-beres kamar Ini banyak banget ya Bantal, guling semua disini ya Kebetulan tadi malam kita pada tidur bareng ya teman-teman Saya, anak saya dan pak suami Jadinya kita tidurnya disini ya bertiga Biasanya sih disini pak suami aja yang tidur sendiri Saya tidur sama anak saya Tapi tadi malam ya kita pengen aja Kumpul-kumpul bareng ya tidurnya Jadi itu banyak sekali bantal ya Yang berserakan entah macam selimut macam ya Pokoknya kelihatan riwah sekali ya Keadaan tempat tidurnya Ini lanjut aja beres-beresinnya Teman-teman ya seperti biasa Oh iya saya mau sapa-sapa dulu nih Teman-teman semua Apa kabar nih teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman Bisa segera terwujud ya Amin Buat yang baru menemukan channel ini Atau yang baru mengklik video ini Terima kasih banyak ya teman-teman Tolong bantu channel saya Atau support channel saya Dengan cara di subscribe Like Comment And share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan Setiap saya mengupload video terbaru Buat teman-teman yang selalu menonton video saya Yang sudah like Yang komen atau yang tidak komen Saya terima kasih banyak ya teman-teman Buat teman-teman juga yang share video saya ini Di tab komunitasnya Terima kasih banyak teman-teman Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pahala yang berlipat-lipat ganda ya Amin Amin ya robbal alami Ini lanjut aja ke rutinitas berikutnya Ini setelah saya rapiin Beresin tempat tidur Kemudian Beresin itu meja ya Yang di samping itu yang isinya random sekali Bermbagai macam peralatan Dan lanjut saya sapu aja ya Biar keluar aja debunya Ini kemudian lanjut ke kamar yang satuan Di sini biasanya kan saya tidur sama anak saya ya teman-teman Berdua aja Jadi ini saya mau beres-beres dulu Saya buka jendelanya ya teman-teman Cuma untuk kordennya saya enggak buka semua keseluruhan Karena ini nanti kelihatan langsung dari jalan Kalau saya buka kordennya ya Ini Keadaannya sangat berantakan sekali teman-teman Ya ini kerjaan anak saya yang segala macam dilakukan ya teman-teman Ini juga entah ini saya merapikan juga Di bawah tempat taruh sepatu ya Di bawah meja Karena saya memang tidak punya tempat atau rak sepatu ya teman-teman Jadi saya taruhnya disitu aja Ini lanjut kita lap-lap Di atas mejanya Oh iya maafkan ya Kalau videonya seperti ini Atau pencahayaannya seperti ini Karena ini cahaya matahari pagi langsung menyorot ke dalam kamar Itu juga tadi di keranjang yang hijau itu ada kain ya teman-teman Itu tadi bekas maksudnya Tadi kan saya sudah nyetrika paginya Jadi saya taruh disana kainnya Jot nyetrikanya ya teman-teman Ini lanjut aja Kita rapiin tempat tidurnya Ini beres-beres Maksudnya saya mau ganti aja spraynya teman-teman Ini juga sudah lumayan lama Belum diganti Jadi sekarang mau diganti aja Pertamanya pastinya kita kebut-kebutin dulu kasurnya Supaya debu-debu ini pada minggat ya teman-teman Oh iya sekali lagi teman-teman Jangan pernah bosen ya melihat video saya atau vlog-vlog keseharian saya yang isinya itu-itu aja Semoga saja bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua Saya hanya ingin teman-teman termotivasi dengan apa yang saya lakukan Kalau teman-teman termotivasi pastinya saya sangat merasa senang ya Dan pastinya sangat bersyukur Ini saya sudah pasang spray putihnya Biasanya kan kalau spray putih selalu saya menaruhkan atau menambahkan selimut di atasnya teman-teman Supaya enggak terlalu kotor ya Maksudnya karena ini memang benar-benar putih Jadi kita rapiin seperti ini Maklum saya tidur dengan anak saya teman-teman Namanya anak ya Kalau turun naik tempat tidur nanti takutnya kotor ya Jadi seperti ini aja Saya sudah tata juga boneka-bonekanya Seperti biasa di tempat semula teman-teman Karena ini enggak boleh dipindahin ya teman-teman Memang harus di sini Jadinya Sekadarannya memang seperti ini teman-teman Oh iya buat teman-teman Sekarang nih lagi aktivitas apa Ayo dong bersemangat kita bersih-bersih Buat para bunda-bunda yang ada di rumah Ayo kita bersemangat Beres-beres rumah Ngerapi-ngerapiin Yuci piring Yuci baju Pokoknya semangat terus ya Jangan pernah patah semangat Kita bersemangat supaya rumah kita bersih Oh iya buat teman-teman yang aktivitasnya lagi di luar rumah Selamat melakukan aktivitasnya Semoga semua berjalan lancar Buat teman-teman pun yang udah Atau yang baru balik dari kampung halamannya Hati-hati di jalan Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan Buat yang lagi sakit juga Semoga cepat disembuhkan ya teman-teman Diangkat segala penyakitnya Ini beres-beres lanjut Di tempat mainan anak saya Abaikan coretan-coretan di jendela Sebenarnya itu jendela Tapi belum ada kacanya teman-teman Jadi ditutup dengan triplek sementara waktu ya Karena kendala dana Insya Allah nanti kalau udah ada rezeki Pasti dipasang ya kacanya Ya ini lanjut aja saya nyapu ke depan Ini banyak sekali sampahnya Atau biasa ya teman-teman Kertas-kertas yang berserakan Itu kan memang kerjaan anak saya Yang selalu potong-potong kertas Tapi memang saya biarin aja Karena dia memang suka dari dulu Potong-potong kertas Coret-coret Jadi ya biarkan dia berkreasi Sesuai dengan keinginannya Saya hanya bisa melihat saja ya teman-teman Ini lanjut kita lap-lap juga Ada rak disini Tempat terteruh helm Biar debu-debunya juga pada hilang Saya geser aja kesini Biar gampang untuk disapu Debu-debu yang ada di bawahnya Jangan lupa juga nih Dideket-deket jendela ya Dibersihin sedikit disapu-sapu Biar debunya pada minggat ya Abaikan cahaya yang benar-benar Menyorot teman-teman ya Dimaklumi saja Karena memang cahaya matahari Dari sebelah timur itu Langsung nembus ya Ke rumah saya Yang arahnya menghadap Atau menghadap ke timur Jadi saya pindahkan lagi Mejanya itu ke belakang pintu ya Atau deket pintu Ini lanjut Saya tadi sudah nyuci pakaian teman-teman Biasa ya Kalau nyuci pakaian Yang bersih-bersih aja Biar cepat selesainya kelar Biar pastinya Enggak Enggak menunda-nunda ya Maksudnya Enggak menghabiskan banyak waktu Ini lanjut aja Lagi mau ngeringin pakaian teman-teman Jangan salpok dengan keadaan Belakang rumah saya Yang masih apa adanya Teman-teman Semoga aja Teman-teman itu Bisa termotivasi Dengan apa yang saya lakukan ya Bukan karena rumah saya Yang memang keadaannya seperti ini Ini lanjut aja Saya jemur-jemur dulu Pakaian ini pasti Pertamanya Saya cuci pakaian anak saya Nanti baru Kloter kedua Atau kloter berikutnya Itu pakaian saya Sama pakaian pak suami Abekan juga Burung yang selalu ada Digantungan Tempat cucian Tempat jemur cucian Itu burung-burung pak suami Pastinya teman-teman Dan ini juga Hasil kemarin Pangkas-pangkas Pagar ya teman-teman Ini masih ada yang panjang-panjang Cuma itu Saya biarin aja Nanti Bagian panjang-panjangnya Udah agak besar Itu bisa di Ambil Terus ditanam ya Jadi pagar juga Teman-teman Keadaannya memang Alhamdulillah Sangat cerah teman-teman Dan ini Saya Angkat jemurannya Pas sore hari Itu Keadaannya Kering semua ya teman-teman Alhamdulillah Biasanya Kadang-kadang masih sering hujan ya Teman-teman Oh iya Teman-teman Udah pada nyuci enggak nih Udah pada Bersih-bersih enggak Kalau belum Ayo dong Bangun Semangat Untuk beraktifitas Semangat untuk menjalani Hari-hari kita Supaya Pastinya Rumah bersih Pakaian bersih Lingkungan yang bersih Membuat kita Pastinya Sangat Senang Dan nyaman Dan kalau memang Tempat tinggal kita bersih Kamar kita bersih Atau tempat tidur kita bersih Rasanya itu Beda ya teman-teman Ada aroma-aroma Tersendiri ya Dari bersih itu Tapi kalau Memang Nasi berantakan Itu sangat Ruut ya Kepalanya Dan ini Lanjut aja teman-teman Seperti biasa Cuci-cuci Piring Cuci-cuci Bekas-bekas Masak ya Ini bekas Masak ya Teman-teman Saya cuci-cuci aja Sekarang Oh iya Teman-teman Jangan pernah Bosan juga Melihat aktivitas Saya yang Nyuci-nyuci Piring ya Karena memang Itu rutinitas Ibu rumah tangga Kalau saya Mau upload Yang cuci-cuci Piring Mungkin Sehari itu Bisa Tiga kali Atau empat kali Cuci piring Ya teman-teman Maklum aja Pekerjaan yang paling Sering dilakukan Ibu rumah tangga Itu pastinya Cuci-cuci Piring ya Teman-teman Ini saya percepat Aja durasinya Biar gak terlalu Lama juga Nah ini Sudah Muselesi aja Nyuci-nyucinya Nyuci piringnya Jangan salpok Dengan tempat Sabun saya Teman-teman Bagi teman-teman Yang sering nonton Pasti tahu ya Itu bekas cat Tapi saya pakai Tempat sabun Atau tempat taruh spawn Cuci piring Lanjut aja Ini dilap-lap aja Pinggir-pinggiran Washtapelnya Itu sambil Saya ngisi air ya Teman-teman Jangan lupa Dilap-lap kompornya Juga Dinding-dindingnya Pokoknya semuanya Dilap ya teman-teman Seperti biasa Cuma saya percepat Dan saya skip-skip aja Ya teman-teman Itu airnya sudah penuh Dan air di ember itu Untuk masak Biasanya teman-teman Ya Nah Alhamdulillah Ini Hasil cucian saya Hari ini Sangat banyak Teman-teman Sudah selesai Dijemur juga Semoga videonya Bermanfaat Dan semoga teman-teman Suka Buat yang baru bergabung Jangan lupa Dibantu channel saya Dengan cara Disubscribe Like, comment And share Di media sosial Yang teman-teman punya Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman Tidak ketinggalan Setiap saya meng-flux Video terbaru Sampai disini dulu Videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax